Pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari lokasi kejadian di Pandeglang, Banten. Kita akan segera bergabung bersama Marsalina Tumundo. Marsalina, bagaimana perkembangan terkini mengenai penyelidikan kasus penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto? Pengembangan terkini rara dari Polsek Menes Pandeglang, Banten. Saat ini kepolisian sudah melakukan upaya penggeledahan. Tepatnya dikontrakan kedua pelaku berinisial FA dan SA yang berada di kawasan Kampung Sawah RT 04 RW 01 Pandeglang, Banten. Tadi setelah melakukan penggeledahan pihak Kabit Humas Polda, Banten, Kombes Pol Edy Sumardi menyatakan bahwa kepolisian masih akan mendalami apa saja barang bukti dan juga bukti-bukti lainnya yang ditemukan di kontrakan kedua pelaku ini. Dan untuk sementara ini juga kedua pelaku FA dan SA kabarnya sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore tadi sudah dibawa ke Jakarta. Tepatnya akan dibawa ke Mako Brimob Depok, Jawa Barat untuk nantinya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh unit detasemen khusus 88 anti-teror atau Densus 88. Terkait dengan penggeledahan tadi memang juga meskipun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian namun dapat kami gambarkan bahwa penggeledahan berlangsung kurang lebih dari pukul dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Dan penggeledahan tadi memang dilangsungkan dengan cukup ketat dengan penjagaan baik dari pihak Brimob maupun dari tim Gegana. Pada saat penggeledahan tadi memang jalanan di depan atau di sekitar kontrakan kedua pelaku ini juga dijaga ketat dan diseterikan sehingga tidak ada masyarakat yang bisa mendekat ke sekitar kontrakan dari kedua pelaku ini. Dan kemudian berdasarkan informasi yang dihimpun juga memang kedua pelaku FA dan SA bukan tercatat sebagai warga pandai gelang. Seperti informasi yang sudah beredar bahwa FA ini merupakan warga dari Brebes dan juga SA alias Abu Rara ini merupakan warga asal Medan. Dan keduanya kurang lebih sudah bermukim di pandai gelang ini selama kurang lebih satu tahun. Keseharian dari kedua pelaku ini berdasarkan keterangan dari para tetangga bahwa mereka sehari-hari berprofesi sebagai penjual pulsa. Dan memang selain keluar untuk melakukan usaha jual pulsa itu mereka kurang begitu berbaur dengan masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan karakter ataupun kebiasaan dari kedua pelaku selama aktivitas mereka sehari-hari. Dan berdasarkan informasi juga bahwa saat ini ketiga korban lainnya selain dari Menkopol Hukam Wiranto seperti yang tercatat yaitu ada Kapol Sekmenes, Kompol Darianto mengalami luka tusuk di bagian pundak kemudian juga Haji Fuad salah satu tokoh masyarakat yang pada saat insiden penyerangan tadi berlangsung ini berada bersama dengan rombongan Wiranto. Dan juga ada ajudan dan rem jadi ketiga orang ini juga ikut terluka dan saat ini masih dirawat di klinik setempat di wilayah Pandeglang. Selain itu juga berdasarkan dugaan sementara dari pihak kepolisian bahwa memang kedua pelaku ini diduga terpapar paham radikalisme dari ISIS. Dan untuk dugaan itu akan terus didalami terkait dengan apakah motif yang menjadi alasan bagi kedua pelaku ini untuk menyerang Menkopol Hukam Wiranto. Kembali ke Anda Rara. Marselina Tumundo terima kasih atas laporan Anda.